Tapi ya Tali Lintar kemarin gak pakai kain Bima ternyata? Enggak, enggak. Jangan pedenya bilang kain Bima, padahal dia kain Sumba. Itu khas Bima, itu sambal mentah khas Bima. Docevo, itu ada kemangi, ada tomat, ada bawang, dan ada mangga. Selamat menikmati, santapan malamnya dari Kamilah. Harus. 3, 2, 1, let's go! Ini tentang sebuah karya anak bangsa yang baga akan indahnya Nusantara. Daerah tempat lahir kita. Sepanjang jalan mata memandang, tak akan lepas dari pandangan. Gunung lautan, buah serbentang, warna biru dan hijau jadi idaman. Mampir sedikit kesampe ada temba romba, pantai lari itu juga pulau kelapa. Ada pantai pingnya, tanjuk meriamnya, cukup satu pakai kubi. Yang ada cabai-cabai itu apa? Itu khas Bima, itu sambal mentah khas Bima. Docevo, itu ada kemangi, ada tomat, ada bawang, dan ada mangga. Tolong bisa makan ini. Tolong bisa makan ini. Bakan kami api. Tunggu sebentar dulu ada yang ketinggalan di sini. Yohan, kalau gerak berendam di badan. Selamat menikmati, santapan malamnya dari kami Lahano. Saat, bedanya sosnya sih Lahano nih ya? Ada dong. Apa? Lahano, bahagia. Tak akan lepas dari pandangan, gunung lamutan luas terbentang, warna biru dan hijau jadi idaman. Kota Bima, kota tepian air, sekali datang bikin naksir. Dokrong diamahami dengar desiran pasir, semoga lagu ini menjadi buah bibir. Cuma di sini, yeah, 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 yeah. Kau bisa menikmati. Indahnya Bima kita, marilah kita jaga bersama. Indahnya Bima kita, jadi tujuan indah bisa tak syukuri. Indahnya Bima kita, jadi tujuan indah bisa tak syukuri. Indahnya Bima kita, indahnya Bima kita, marilah kita jaga bersama. Indahnya Bima kita, jadi tujuan indah bisa tak syukuri. Indahnya Bima kita, indahnya Bima kita, marilah kita jaga bersama. Nah, ini babat-babat-babat-babat-babat. Wajib gue yang singkat. Pak, jangan lungguin, gak mau. Balangat ya? Ini belum. Iya, belum. Ayo, ayo, ayo. Oh, ada yang belum, ya? Ada, ya. Anak-anak. Tiap. Oh, iya, akan habis. oh berarti ini gak ganti yang ganti yang gede untung belum hilang dari setiap hari kunjungan ke Bima ini malam kuliner amazing karena terasa jadi Atta Halilintar tapi Atta Halilintar kemarin gak pakai kain Bima tersebut jangan pedenya bilang kain Bima apalagi ada kain Sumba dengan pedenya kebanyakan gledek itu kain Bima itu seperti itu tuh Atta Halilintar ini namanya kain Bima namanya apa ibu tembeng goli itu kain Bima nah yang lau pakai itu kemarin itu kain Sumba bos kalap kau enggak yang kalap awan eh kenapa kamu belakang aku mau ikannya aja sekali lagi Atta ya Atta Halilintar ya itu kain Bima itu kain Bima namanya tembeng goli tembeng goli tembeng goli nah yang lu pakai kemarin itu bukan kain Bima ya kain Sumba kain Sumba dan juga sesungguhnya manusia itu tidak lepas dari salah dan dosa lupa dah sat ngelak aja Ah Atta lupa marit ini ada saudara lu disini nih nanti kita tunjukin orang yang tidak terpengar lu juga munculin videonya nih jangan lupa like comment subscribe channel terbaik tergokil di Indonesia jangan lupa like comment and subscribe karena subscribe itu gratis nggak ada rubinnya klik to subscribe bro langsung ditekan tombol merahnya apalagi lonceng ting-ting-ting-ting sekali datang bikin naksir dong-long diamahami denger desiran pasir semoga lagu ini menjadi di buah bibir cuma disini kau bisa menikmati indahnya bimak kita maksimal orang 15 orang berapa hari itu itu tiga hari dua malam full service full service itu udah ikut semua itu ada 15 spot itu kita sekarang itu bagian barat kalau bagian buat temen-temen ini pengalaman yang keren buat lahila tim kita bareng sama temen-temen lahanu squad dan jujur aja kita take clip di atas kapal ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya dari rencana kita tuh di Wane sama di Tampora masuk ke black pang black mengadu apa merawarkan opsi untuk kita bisa explore Teluk Bima melalui lahanu malam ini kita disini tadi sore itu sangat memasangkan sama ilah-ilah selama sepas tahun kami kekarya dan yang hebatnya itu lanjutan dari head signal kita yang sempat yang sudah viral bisa mengerti malam ini dan ternyata kapal ini itu bisa sampai trip ke Pulau Moyos atau enggak sampai Tambora paketnya murah banget dan best best recommended banget kenapa gua bisa jamin itu karena gua udah nikmatin dari mulet toiletnya bersih ACnya dingin makanannya enak lu mau Eropa Eropa style bisa lu mau kearifan lokal Gimba bisa kearifan lokal Rusa Tenggara bisa sampai ke Lombok bisa apalagi space yang luas ini gua sambil promo ini space nya luas ya kita bisa ngelikir disini kurang lebih 30 orang kalau dulu persiwa 80 orang kalau 80 orang jelas bohong itu terlalu parah marketingnya ini namanya ngapit ya terus harganya murah mereka lagi promo mereka lagi menyasar barat NTB kenapa karena ternyata banyak yang mau naf nih gua harus bilang nggak kalah keren dari Labuan Bajo Sumba Pulau Komodo dan segala macamnya dan juga Indonesia bukan hanya Bali Bro Hai itu bakal jadi karya kita nanti bersama Ale Sampurna dan efek kopi tentunya ah pokoknya ini amazing amazing journey lah bagi gua pribadi dan banyak dari temen-temen ini yang ternyata baru pertama kali juga nih ada Iwan baru pertama kali ke Bima langsung kesini gua butuh 12 tahun buat bisa kesini dia di tahun pertama langsung kesini itu orang yang Bima asli tuh tuh si Jules tapi kalau dia emang mental jalan biasa dibahas lupain dulu hahaha ini si Gendut Klaten ini saat saksi sejarah saksi hidup tur Lahila perdana di Bima dan sekarang jadi saksi sejarah di trip berharga kali ini ini aja belum pernah ya pokoknya saya Lahila belum pernah kemana-mana mohon maaf nih nggak pernah keluar gang mainnya nih ini yang ini yang sih kita hajul hahaha dia baru berlaku kalau udah lahila mahal cuy bayarannya makanya mau di dan ini ada kakak kita Kak Ayu namanya kalau nggak salah tadi di prison sama Bang Black nih yang kedengar nih kesini dulu deh bucurannya pokoknya ada kontaknya nanti disini yang selesai juga disini lahan lu bisa di bisa di akses kita bakal terus bisa sinergi kedepannya untuk ada-ada selanjutnya pokoknya jangan lupa lah kanu sebentar lagi mau soft launching atau launching tanggal 17 Oktober 2021 Insyaallah nanti untuk launching pertama kita ke visitnya ke Pulau Moyo dan Satona jadi buat kalian yang mau open trip atau one day trip Sunday ah one day trip sunset trip coffee morning atau coffee night camp bisa langsung hubungi kita sekarang lagi ada di atas kapal pinisi lahanu kita tadi habis take video klip untuk scene yang di di kapal di atas kapal lahanu ini dan barusan banget kita habis dinner ini udah pada udah pada santai udah pada lagi mau ngopi lagi mau sebat-sebat Yes ini adalah adalah enjoy time dan ada yang mau disampaikan ini bang Niko pokoknya dari saat aku teksin full bear ini berjalan lancar walaupun ada-ada sedikit banget kendala sedikit banget tapi fatal karena drone kita yang satu kita ada drone dua satu dari drone itu satu dari dua drone itu nyumsep ke laut dan itu aduh tapi overall keren tapi yes tapi si abang buaknya dia memang versi dari briefing kemarin fair ya memang mereka lebih memilih resiko dari mereka berani ngambil lebih lebih indah dan dengan penuh resiko daripada gerakan-gerakan aman oke ya gue dari tadi agak bisa nggak bisa ngebohongin masih mikirin juga karena entah berapa belas atau berapa puluh juta nih aduh mungkin larga motor kalah ya pasti iya mungkin budget-budget kita buat bikin video klip ini juga nggak cukup nggak cukup buat ganti gitu kan cuman ya gimana itu kecelakaan men nggak ada yang terima kasih banyak iya bener apa namanya ICB akan tetap ada di nggak ada terdepan yang mau support klip optimal ini betul karena karena mungkin itu 50% dari scene yang bakal ada di video klip ini dan harga mahal juga sih sebenarnya mahal betul alatulah overall kitanya aman itunya aja yang nggak aman jadi ya pokoknya ini adalah rangkuman rangkuman Triplahila di hari ini dan sorry kalau Triplahila cuman sampai disini karena malam ini full kita mau quality time di atas kapal sampai besok sunrise nah thank you buat kalian yang udah nonton sampai di menit kesekian ini banyak temen-temen yang selalu ngikutin iya betul terima kasih banget terima kasih banyak makanya gua berani masuk nih gua berani bajak nih akan banyak karya-karya terbaik terus yang akan kalian dihadirkan yes sampai ketemu di episode berikutnya dari Asakota Asakota ini tentang sebuah karya anak bangsa yang maga akan indahnya Nusantara daerah tempat lahir kita kaya bahasa alam laut dan budaya jika ingin tahu tempat lahir kita pusat tenggara baratlah provinsinya yang posisi daratannya di timur Sumbawa dan sepasti mata kubis pancahkan sinaya oh 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 apa yang cita kini telah setelah apa kata kita cuma satu malam untuk semua hal untuk pasal apa kau cuma disini ye 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 kau bisa menikmati indahnya Bima kita pen 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 temen-temen benteng Asakota temen-temen benteng Asakota ajak naik ke Lahanu aja gimana banyak banyaknya berapa orang itu pan 90 11 12 13 14 enggak papa enggak papa soalnya bang iya bang black bang black juga mau ini mau banyak si black mau banyak ngobrol sama NT juga disini nih lebih kondusif disini ya enggak papa 14 orang masukin sini kita silatur asmi bareng-bareng oke oke siap yo oke bos kenapa enggak ..